Udah diturunin aja Cie Bia Tomasaki Bagus banget sih Keren Hahaha Hahaha Aku beneran Ayu Ting Ting Kembali membuat geger publik dengan kabar terbarunya Pedangdut cantik ini terciduk fitting baju pengantin Menguatkan rumor pernikahannya yang semakin dekat Sebelumnya Ayu Ting Ting dikabarkan telah dilamar secara diam-diam oleh seorang pria bernama Muhammad Fardana Seorang anggota TNI berpangkat Letnan Infanteri Meskipun sempat dibanta oleh ibunda Ayu Ting Ting Kabar ini semakin diperkuat dengan beredarnya foto undangan pernikahan yang mencantumkan nama Ayu Rosmalina Nama asli Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana Ayu Ting Ting sendiri mulai terbuka tentang hubungannya dengan sang kekasih Ia bahkan menunjukkan momen lamarannya yang digelar pada tanggal 4 Februari tahun 2024 Dalam video yang beredar, Ayu terlihat anggun dengan kebaya berwarna putih Ia tampak malu-malu saat bersalaman dengan calon suaminya Namun, momen menarik terlihat saat Fardana menggenggam tangan Ayu dengan erat Hal ini menunjukkan kehangatan dan rasa nyaman yang terjalin di antara mereka Ekspresi Ayu Ting Ting saat bersalaman dengan Fardana menjadi sorotan publik Pakar mikroekspresi Kirdi Putra menilai bahwa Ayu tampak kaku dan tidak spontan Hal ini diduga karena kebiasaan Ayu sebagai seorang publik figur yang selalu menjaga image Hubungan Ayu Ting Ting dengan Fardana cukup mengejutkan publik Sebelumnya, Ayu dikabarkan dekat dengan presenter Boy William Namun, hubungan mereka tampaknya kandas dan Ayu memilih Fardana sebagai tambatan hatinya Ayu Ting Ting pernah mengalami kegagalan dalam pernikahannya dengan N.G. Baskoro Hal ini membuatnya trauma dan berhati-hati dalam memilih pasangan Namun, tampaknya Ayu telah menemukan kebahagiaannya bersama Fardana Kita doakan saja yang terbaik untuk hubungan mereka Kabar pernikahan Ayu Ting Ting dan Fardana semakin santer terdengar Fitting baju pengantin yang dilakukan Ayu menjadi pertanda bahwa pernikahan mereka semakin dekat Meskipun sempat diwarnai keraguan, publik berharap Ayu Ting Ting menemukan kebahagiaannya bersama Fardana Semoga pernikahan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana membawa kebahagiaan dan kelancaran Dilansir oleh timesumut.com pada kanal YouTube at Insert Pagi pada Senin tanggal 12 Februari tahun 2024 Baru-baru ini, Muhammad Fardana mengunggah foto kebersamaannya dengan Ayu Ting Ting di akun Instagram Dalam unggahannya, Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana tampak tengah makan di sebuah restoran Mereka duduk bersebelahan tampak mesra Ayu Ting Ting tak canggung menyandarkan kepalanya ke bahu letu Muhammad Fardana Anggota TNI yang berpangkat letu ini juga menyematkan kata-kata terima kasih untuk orang-orang yang telah mendoakan pertunangannya dengan sang pedangdut Sending this message to express my heartfelt thanks to all the love, wishes, and prayers Tulisnya mengutip langsung dari Instagram pada Selasa, 13 per 2 Calon suami Ayu Ting Ting ini juga mengucap syukur atas banyaknya dukungan untuk hubungannya dengan sang pedangdut Deeply grateful for the unwavering support, lanjutnya Siapa sangka, pada kesempatan itu letu Muhammad Fardana juga membongkar awal-awal saat dirinya mendekati Ayu Ting Ting Kenalan lewat telepon, Muhammad Fardana dan Ayu Ting Ting ternyata berkomunikasi via pesan langsung Instagram Selama berkenalan, letu Muhammad Fardana mengaku bahwa ia tak pernah mengirimkan pesan halo deh kepada Ayu Ting Ting Halo deh, merupakan istilah yang ramai di jagad dunia maya disebut sebagai sapaan dari cowok-cowok berseragam polisi atau TNI Sumpah aku gak pernah DM dia, halo deh kuliah apa kerja, bebernya Perkenalan mereka pun terbilang cukup singkat kurang dari sebulan Namun Ayu Ting Ting mengatakan bahwa ini sudah takdir dari yang maha kuasa Mungkin ini memang sudah jalannya dan sudah jodohnya Ujar Ayu Ting Ting di Brownies Trans TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!